Pemirsa Sino Sian kita awali dengan informasi ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARIBP kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Sabtu pagi. Masa membawa poster dan reakan yel-yel kemerdekaan bagi Palestina. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan 300 hari serangan Israel ke Palestina. Selain itu, Masa juga melakukan sholat gaib atas meninggalnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Kepolisian mengerakkan seribu lebih personil gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Sejumlah pengalihan arus lintas pun dilakukan di sekitar Jalan Merdeka Selatan berlangsung situasional. Ribuan orang kembali turun ke jalan mengikuti aksi bela Palestina di Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini telah tergabung bersama kami rekan Irfan Hardiansyah yang berada di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Baik, selamat siang Irfan. Apa saja tuntutan masa pada aksi tadi? Silahkan. Baik, terima kasih Nata dan juga pemirsa. Dan baru saja para peserta aksi ini meninggalkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di mana tadi pagi sempat melakukan aksi solidaritas ataupun aksi yang dilakukan oleh aliansi rakyat Indonesia bela Palestina. Dan ini tadi beberapa peserta ataupun masa aksi ini dan juga penyelenggara ini menggelar sholat gaib dan juga doa bersama yang ditujukan untuk pimpinan Hamas yang dilaporkan tewas di Teheran, Iran pada Rabu kemarin yakni Ismail Haniyeh yang diserang oleh Israel melalui udara. Dan kematian ataupun tewasnya Ismail Haniyeh sebagai pimpinan Hamas ini di beberapa negara juga melakukan sholat gaib dan di Indonesia sendiri kemarin di Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib yang ditujukan untuk Ismail Haniyeh. Dan tadi ada beberapa tuntutan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ataupun RIBP di mana nantinya para penyelenggara ini ataupun panitia akan menyurati presiden untuk mengirim bantuan militer kepada Palestina untuk menghentikan serangan yang dilakukan Israel. Kemudian juga selain itu ada menyerukan pemboikotan terhadap beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel. Sementara itu tadi para peserta aksi ini mulai membubarkan diri sejak pukul 9.30 dan dilakukan secara damai. Aksi ini pun maksud kami dilakukan secara damai. Dan nantinya pihak penyelenggara juga akan menggelar aksi yang lebih besar lagi untuk terus melakukan tuntutan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan pengiriman, bantuan, ataupun juga masuk kami militer dan lain-lain. Sementara demikian, Nata. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Masjid Istiqlal Jakarta menggelar sholat gaib untuk pimpinan Hamas Ismail Haniyeh yang wafat akibat terkena serangan Israel. Sholat gaib digelar untuk mendoakan Haniyeh dan ajudannya yang gugur. Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel di Iran beberapa hari lalu. Dipimpin imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, sholat gaib digelar usai pelaksanaan sholat Jumat. Selain diikuti ribuan jemaah, sholat gaib turut diikuti Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhari Al-Syun, serta Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujerdi. Suasana Haru dan Kusyuk menyelimuti pelaksanaan sholat gaib. Para jemaah mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh serta pejuang Palestina lainnya yang gugur karena serangan Israel. Karena itu, Istiqlal menisiatifi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, terutama untuk pengumpulan dana, ya, untuk sorot-sorot kita di Palestina. Teman-teman bisa melihat di sekeliling Istiqlal penuh dengan players yang menghimbau kepada segenap masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta. Mungkin sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka semuanya. Karena itu mari kita berpartisipasi untuk menggalang dana dan sekaligus berdoa. Semoga peperangan itu segera berakhir. Selama 10 bulan terakhir, lebih dari 40 ribu warga Gaza wafat akibat serangan Israel. Dengan 70 persen diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat Indonesia terus menyatakan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza, termasuk Masjid Istiqlal yang terus memberikan sumbangan bantuan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizki Solehuddin melaporkan. Pemirsa kasus kekerasan anak di sebuah daycare dilakukan oleh pemilik yayasan sekaligus influencer parenting memicu kemarahan publik. Lantas apa tanggapan para ibu atas keberadaan daycare. Dan berikut ulasan yang telah kami himpun. Pemirsa perlakuan tidak manusiawi pemilik daycare di Depok Jawa Barat tentunya telah mengoyak perasa pri kemanusiaan. Balita yang seharusnya mendapatkan kasih sayang justru malah dianiaya. Penganiayaan dua balita di sebuah tempat penitipan anak atau daycare Wenson School di kawasan Cimangis, kota Depok, menyayat durani publik. Terlebih, pelaku Mehta Irianti ternyata merupakan influencer parenting yang kerap memberikan edukasi tentang pengasuhan anak. Jauh perkataan dari tindakan, Mehta Irianti justru menjadi tersangka penganiayaan dua balita di daycare miliknya. Satu korban balita MK berusia dua tahun dan satu lainnya bayi usia sembilan bulan yang bahkan mengalami dislokasi kaki akibat penganiayaan. Polisi menduka masih banyak anak lain yang menjadi korban kekerasan, namun belum terungkap. Atas fakta tersebut, publik terutama para ibu mengaku marah dan akan lebih waspada memilih daycare yang baik. Melihat itu tuh langsung kesel sih sebenarnya, apalagi kan aku udah punya anak, jadi ngerasain banget. Anak jatuh aja, gak kenapa-kenapa, kita sedih gitu. Apalagi itu kita tahu orangnya sendiri yang ngelukain anak kita gitu kan ya. Pastinya emosi banget, aku sampai repost, terus bikin caption-caption ngata-ngatain gitu. Terus aku broadcast ke ibu-ibu, pokoknya semua harus tahu, pokoknya semua harus aware gitu. Kalau kita tuh mesti hati-hati banget. Waktu itu juga saya, waktu anak saya umur satu tahun ini, saya juga pernah masukin daycare sih ya. Kebetulan kalau saya sih, saya cari tahu dulu gimana itu daycare-nya. Udah berapa tahun berdiri, bagaimana saya cari, pokoknya saya cari tahu dulu mengenai daycare ada CCTV enggak, bagaimana dengan orangnya dan punyanya siapa, lulusan mana gitu. Jadi lebih hati-hati sih. Kalau kasus ini menimpa anak ibu, amit-amit, apa yang bakal ibu lakukan? Wah, habis kalau saya bikin sih. Udah gak tahu lagi ya. Pasti di jalur hukum, udah pasti. Dan saya pasti, saya gambar-gambarin dulu sih orangnya. Kalau saya sih belum pernah naruh anak ke daycare ya. Karena emang murni semua ngurus sendiri. Cuma memang harus benar-benar diperhatikan sih kalau kita masukkan daycare. Apakah itu pemiliknya, backgroundnya apa. Terus tenaga pelatih, tenaga penjaga anak-anaknya juga harus jelas gitu kan. Harus ada sertifikat, terus asal dilaran, asal buka ya. Jadi harus jelas, harus benar-benar... Lisensinya lah ya? Lisensi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sepanjang 2023 kasus kekerasan terhadap anak mencapai lebih dari 24.000 kasus. Sementara kekerasan seksual mendominasi, yang mana mencapai lebih dari 10.000 kasus. Disusul dengan kekerasan psikologis dan juga kekerasan fisik yang masing-masing di atas 4.000 kasus. Pemirsa meskipun telah ada undang-undang terkait dengan perlindungan anak, namun faktanya kasus kekerasan terhadap anak sampai dengan saat ini masih kerap terjadi. Semoga ke depannya kasus serupa tidak kembali terulang demi masa depan anak Indonesia yang lebih cerah. Demikian Rakyat Bicara bersama saya Nata Arman dan Juru Kamera di Poandimu Haram. Sampai jumpa di Rakyat Bicara selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Pemirsa, Saka Tata telah menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eji. Sidang peninjauan kembali Saka Tata telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tata telah. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tata telah dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eji adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Bila itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta merasa yang merasa tidak adil sebagai ngacuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tata ini nanti juga berefek kepada, Sebelumnya pihak Saka Tata mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana. Kasus pembunuhan Vina dan Eji. Saka Tata menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tata tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa kuasa hukum Saka Tata Farhat Abbas menyebut Saka Tata adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir yang dihadirkan dalam persidangan. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakannya bahwa ada terjadi jibakan Batman. Ketika Saka Tata disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan diaksta. Itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama baru disidangkan perkara Saka Tata. Terlalu gegabah karena mengidangkan dan menangkap pembunuhan Saka Tata. Kita ke kasus lainnya, Pemirsa. Densus 88 Anti-Teror menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak di rumah terduga teroris di kota Batu, Jawa Timur. Tiga terduga teroris yang merupakan satu keluarga yakni ayah, ibu, dan anak menjalani pemeriksaan secara intensif. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di rumah terduga teroris. Di Komplek Perumahan Bunga Tanjung Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak. Di antaranya satu botol TATP ukuran 1 liter, 5 jeregen aseton, 1 jeregen hidrogen peroksida, ketapel, jarum besar, dan butiran gotri. Tak hanya bahan baku peledak, petugas juga menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk meracik peledak. Seluruh temuan di TKP kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Ada bahan kimia untuk membuat handak. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak. Ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ketiga terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya. Hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batu, Jawa Timur, Deni Irwansyah, Ainews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa semburan air sumbur bor setinggi 20 meter di sampang Jawa Timur menghebohkan warga. Kejadian ini tersebar hingga viral di media sosial. Dalam rekaman video milik warga, semburan air sumbur bor begitu kencang hingga melambung tinggi melebihi atap rumah warga di sampang Jawa Timur. Ketinggian semburan diperkirakan mencapai 20 meter disertai bau belerang. Kejadian ini membuat warga sekitar heboh hingga viral di media sosial. Selain menghebohkan warga setempat, insiden ini mengundang warga dari luar datang ke lokasi kejadian untuk melihat fenomena langka ini dari dekat. Dari sampang Jawa Timur, Fatur Roman, Ainews melaporkan. Viral di media sosial pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Bahkan wakil wali kota Surabaya, Armuji, turun langsung menengahi konflik tersebut. Sekolah berdirinya, di mana kamu untuk sekolah berdiri? Lihat, tapi di mana? Kamu untuk sekolah berdiri? Kamu yang... Dalam video di media sosial milik wakil wali kota Surabaya, Armuji, yang viral ini pengurus RW perumahan Manyar Tompo Tika terlibat adu mulut dengan pengurus sekolah Petra Surabaya terkait permasalahan kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan akan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan kekas pengurus RW perumahan tahun 2024 yang semula 32 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah per bulan. Perhimpunan pendidikan dan pengajaran Kristen Petra, PPPKP, keberatan dan menolak iuran dengan nominal 35 juta rupiah per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW. Laporan yang diberikan oleh pihak RW memang sudah kami terima. Tetapi laporannya tidak transparansi dan kami sulit mengvalidasi kebenarannya laporan itu seperti apa. Di sisi lain, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan pihak sekolah Petra. Pengurus RW menyebut iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW. Uang tarikan dari warga itu, itu kebendahara keamanan. Jadi RW 04 masukkan uang 32 juta, RW 05 masukkan uang 32 juta, RW 07 masukkan 32 juta, Petra memasukkan juga uang 32 juta. Jadi bukan yang selama ini beredar seolah-olah Petra memberikan uang 32 juta kepada 3 RW. Itu salah. Itu salah. Saya tawarkan ke Petra, gimana kalau 32 juta, tidak ada kenaikan 3 juta, Petra tetap tidak mau. Kalau sudah dua-duanya tidak mau, dua-duanya ngotot, yang selalu sudah silakan menempuh jalannya masing-masing, bisa menempuh jalur hukum. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyarankan agar menempuh jalur hukum untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, INews Belaporkan. Viral di media sosial, seorang siswa SMP di Muna, Sulawesi Tenggara membuat video untuk Presiden Jokowi Dodo. Ia meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki bangunan sekolahnya yang tidak layak. Indah video yang dibuat seorang siswa SMP Negeri 2 Maligano, Muna, Sulawesi Tenggara. Ia menunjukkan kondisi sekolahnya yang tak layak, mulai dari lantai yang beralaskan tanah hingga papan yang mulai lapuk dimakan rayak. Ia pun meminta Presiden Jokowi Dodo agar memperbaiki bangunan sekolahnya. Karena saya sangat prihatin kepada sekolah saya dan teman-teman saya yang tidak bisa bersekolah dengan layak karena fasilitasnya sangat kurang dan bangunannya pun sudah mau ruboh dan pintu. Ia sangat terganggu kadang atapnya bocor, banjir, dan lumpurnya pun tak tolong kaki. Meski jauh dari kata layak, namun proses belajar-mengajar tetap berjalan. Seluruh siswa juga tetap semangat belajar. Pihak sekolah sebelumnya telah berkali-kali mengajukan perbaikan sekolah, namun hingga kini belum terrealisasi. Menanggapi video viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Muna menyebut perbaikan sekolah awalnya terkendala legalitas lahan. Namun di 2023 lalu, masalah legalitas telah selesai, dan di tahun 2024 ini, pemerintah telah mengucurkan anggaran 1 miliar rupiah dari dana alokasi umum untuk pembangunan sekolah. Sesungguhnya sudah menjadi perhatian kita, bukan nanti setelah viral. Hanya kita berusaha untuk melegalitaskan dulu status tanahnya. Dan Alhamdulillah, tahun 2023 legalitas tanahnya sudah jelas. Oleh Bapak Bupati, Dalam Alini, Dr. Randus Haji Baharun MSI, TAPD Pasekda, kami berkomunikasi, berkoordinasi, ya diperintahkan, ayo segera untuk dianggarkan untuk sekolah itu. Dan Alhamdulillah, tahun ini kita sudah anggarkan di tahun 2024, yang sebentar lagi akan dimulai pembangunannya. Pemerintah Kabupaten Muna berjanji, dalam waktu dekat, seluruh bangunan sekolah akan diperbaiki untuk menunjang pendidikan yang layak untuk para siswa. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, AINews melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi rumah keluarga Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga korban. Keluarga korban pun menyampaikan harapan agar hakim membatalkan fonis bebas Ronald Tanur. Tunjukkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga Almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakian, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhannya, kelanjutan pemenuhan haknya termasuk pendidikan dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putera, ananda puteranya ya, lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak untuk tetapkan terus diberikan. Pasca fonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, pengadilan negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar Rp263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena... Kalau boleh tahu restitusinya itu gak terhabis? Kalau restitusi yang kemarin diputusan itu sekitar Rp263 juta ya, kalau gak salah gitu. Pokoknya sekitar Rp260 juta. Nah, rencana itu dari keluarga restitusi itu yang akan diapakan ya? Restitusi? Kalau misalkan itu dibayarkan? Kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AI News, melaporkan. Rawan arsi pencurian di wilayahnya salah satu RW di Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara menangkap maling berhadiah uang tunai. Untuk memenangkan hadiah, peserta pun harus menyertakan pelaku hingga saksi. Rukun Warga 01 Jumata Besi-Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap maling mendapatkan hadiah uang tunai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sayembara ini berawal dari keluhan masyarakat yang melaporkan pencerit kotak amal, musola, jabatan HP, dan perhiasan, serta kehilangan sepeda motor. Untuk pemberian hadiah, ketua setempat keluar ketuang dari kantung pribadi. Namun, pemenang sayembara wajib membawa empat hal yakni pelaku, saksi, barang bukti, dan korban. Ya, antusias juga. Belum pernah ada petangkap tangan gitu ya, Bu? Ada, udah pernah ada ya. Udah pernah ya? Ya, udah pernah ada. Udah pernah ada dan berhasil tuh? Berhasil, ya. Ya, ada. Yakni di RT 9 ya? Semenjak program yang manfaat ini dicetiskan, dan sempat kiral di beberapa media sosial, saya akan bertanggung jawab siapapun yang tangkap tangan, jamret, maling, maling kotak amal, atau curas dan curanmor, tangkap tangan dengan empat kriteria, ada barang bukti, saksi, korban, dan pelaku, bawa ke saya, saya bayar. Hmm, nanti pake ini pribadi bayar? Pribadi, uangnya pribadi. Sejak dipasangi sepantuk pengumuman, di setiap sudut lingkungan RW01, hanya satu sayembara yang berhasil dimenangkan. Dan warga di sekitar, antusias untuk mengikuti sayembara. Dari Jakarta, Mipta Ugani, Anews melaporkan. Kapus Penkum, Kejagung, Hardi Siregar, memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi, tata niaga timah, tetap berjalan. Kejagung telah menyerahkan dua tersangka, Harvey Buis dan Herina Lim, beserta barang bukti Kejaksaan Negeri. Dan total sudah ada 22 tersangka yang telah dilimpahkan Kejaksa Penuntut Umum. Siapa yang pertama kali mendapatkan informasi terkait hari ini? Apakah memang dari masyarakatkah yang mengadukan? Atau memang ada penyidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal ini? Nah, jadi tahapannya tentu kita kan mendapat laporan pengaduan dari masyarakat, dan saya kira itu sama terhadap semua tindak pidana yang sedang ditangani. Bahwa ada pengaduan dari masyarakat, nah kemudian tentu kita mengolah, melakukan kajian terhadap laporan dimaksud, apakah ini masuk dalam kategori terindikasi. Ini kan masih indikasi-indikasi. Ini kan karena sifatnya masih kajian di Lama Mas namanya kan. Nah, kalau misalnya memang ada potensi bahwa disini ada peristiwa pidana, ini baru peristiwa pidana. Nah, ini bisa dinaikkan statusnya penyidikan. Tapi yang perlu diketahui publik bahwa penyidikan itu bukan pro justis. Karena penyidikan itu hanya sifatnya untuk menemukan apakah disitu ada satu peristiwa pidana ketiga. Nah, ketika ini ternyata sudah dilakukan pendidikan melalui SOP yang ada, ternyata ada perbuatan melalui hukum ini. Nah, pindah-pindahan produksi. Nah, kemudian dinaikkan menjadi penyidikan. Seperti apa sih kesiapan kejaksaan dalam menghadapi kasus ini sendiri? Nah, jadi pada prinsipnya tentu kita harus siap. Ya, karena ini adalah merupakan tugas dan kewenangan kita. Lagi terkait dengan penyidikan ini. Nah, sebagaimana diketahui bahwa sekarang dari 22 tersangka, sudah ada 18. Jadi ada tinggal 4. Dan terakhir, penyidik sudah menyerahkan 2 tersangka yang sedang ditunggu publik lah. Ya. HM dan HITU. Dan tentu maksudnya adalah ini untuk memenuhi ketentuan pasal 139 Tuhak. Jadi, saya begini. Kalau penuntut umum sudah menyatakan satu perkara itu lengkap, kalau menyatakan P21, maka kewajiban dari penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum. Supaya menjadi kewenangan atau otoritas dari penuntut umum dalam rangka melakukan penuntutan. Nah, jadi dalam konteks ini tentu ya kita sangat siap. Ya, bukan hanya dalam perkara ini, tapi dalam hal lain juga tentu kita harus siap. Bagaimana kejaksaan mengamankan barang bukti itu supaya ya mungkin tidak hilanglah seperti itu? Ya, jadi begini, saya. Memang barang bukti itu kan banyak. Kalau orang ini sudah pada mikir nih, uang ini kemana nih? Padahal nggak tahu ini ketat. Jadi kalau uang ini nanti dititipkan di bank. Ini bank pemerintah? Iya. Jadi dia dititip kalau bank, kalau logam mulia juga dititip. Semua barang-barang berharga itu dititip. Bahkan mobil-mobil yang disita itu, nah itu kita rawat itu. Kita amankan itu di gedung ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara terkait dengan gaduh sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Wapres mendesak baris krim untuk mengungkap sosok tersebut agar tidak terus menjadi polemik. Sekiranya tidak memang diungkap dalam sedang kabinet itu kan bahwa ada fiyak-fiyak antara lain yang berinisial T. Tentu sedang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada... Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke baris krim. Sudah dipanggil gitu. Silahnya tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh baris krim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja. Ya, karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada baris krim. Tinggal baris krim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa. T ini, T itu kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu. Kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Emak-emak menyampaikan keprihatinannya dengan maraknya judi online yang menyasar kepada anak-anak. Mereka menyampaikan hal ini langsung kepada Menkominfo. Sejumlah emak-emak bertemu dengan Menkominfo Budi Ari Setiadi di kantor Kemenkominfo Jakarta. Mereka meminta pemerintah memberantas judi online yang semakin memprihatinkan. Permintaan ini ditanggapi positif oleh Menkominfo karena pengguna judi online sudah banyak menyasar anak-anak dan mempengaruhi perekonomian keluarga. Menkominfo juga menyeroti dugaan modus jual beli pulsa tapi ternyata untuk usaha judi online. judi online ini sudah merambah seluruh masyarakat Indonesia dan merata ya. Tapi kalangan generasi muda ini kan harus kita literasi supaya jangan terjebak judi online. Apalagi anak-anak. Karena menurut data PPATK ada 194.000 anak-anak yang terindikasi bermain judi online kan. 194.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh. anak-anak. Nah itu kan karena itu literasinya juga buat ibu-ibu gitu. Juga ibu-ibu supaya perhatian kalau anaknya kusuk sendiri lagi main HP. Jangan-jangan itu judi online. Apalagi sudah menyangkut keuangan keluarga. Ada indikasi baru pulsa handphone itu digunakan juga untuk judi online. Ya. Jadi uangnya diputerin seolah-olah jual beli pulsa nih. Enggak lah. Nah karena itulah kita dari Kementerian Komunikasi Informatika membuat regulasi untuk membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta rupiah per hari. Karena masuk ada transaksi pulsa bisa 500 juta sehari, 1 miliar sehari. Itu membuat apa? Ini mulai kapan? Kemarin udah kita ini. Dari kemarin. Dari kemarin. Ya. Pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Terslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Brigadir Terslinda bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan. Silahkan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang Pemirsa. Dapat saya gambarkan untuk kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Kuningan ini memang dalam keadaan ramai lancar, persendatan kendaraan terjadi pada antrian memasuki traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk kendaraan dari arah pancoran yang akan mengarah ke arah Semangi maupun mengarah ke arah Rusunasain. Memang peningkatan volume kendaraan juga terlihat ke arah Mampang di mana terjadi antrian kendaraan. Pada siang hari ini seperti kita ketahui kawasan Mampang ini mengalami penyempitan lajur dari tiga lajur menjadi dua lajur. Sehingga hal ini juga berlimbas pada pertemuan arus kendaraan yang mengakibatkan kepadatan kendaraan pada siang hari ini. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, tetap jaga jalan aman kendaraan Anda, serta hargailah sesama pengguna jalan. Kemudian untuk arus solintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke arah Rusunasain maupun ke arah Gatot Subrotos saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan dari arah Gatot Subrotos yang akan mengarah ke arah Pancoran dan juga yang akan mengarah ke arah Rusunasain saat ini dalam keadaan ramai lancar. Hal yang sama dari arah Rusunasain yang akan mengarah ke arah Mampang maupun mengarah ke Pancoran. Namun antisipasi kawasan ini juga terdapat terminal bayangan untuk bus Transjakarta. Untuk itu bagi para pengguna jalan yang akan mengarah ke Pancoran tentunya Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian pemirsa, kami juga mengingatkan bagi Anda yang akan melakukan kegiatan akhir petan seperti healing bersama keluarga, pastinya Anda memeriksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan laik jalan. Hal ini untuk menjaga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak dan tidak lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda dan juga tentunya perhatikan keselamatan Anda di jalan. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar harus selalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMS yang terkini di 91119. Nata kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain gunungan, turut dibawa berbagai perlengkapan yang akan digunakan untuk mengganti kain penutup makam. Tradisi mengganti kain penutup makam ini sebagai bentuk menghormati jasa Syekh Maulan Ibrahim Maghribi yang digelar pada hari Jumat setelah tanggal 20 pada bulan Muharram Penanggalan Jawa. Saya dari Solo, jadi penasaran. Ada tradisi seperti ini, jadi antusias. Harapannya semoga yang saya rebutkan ini berkah, bermanfaat. Ini adalah kegiatan tradisi tahunan, yaitu saderanan pantaran sekaligus kira buko luwur. Buko luwur itu artinya ganti lurup di dalam pagedungan. Makam Syekh Maulanam Ibrahim Maghribi, Syekh Makam Kiageng Pantaran dan Kiageng Mataran. Acara rutin yang dilakukan setiap bulan suruh. Syekh Maulanam Ibrahim Maghribi merupakan ulama besar penyebar agama Islam yang hidup pada zaman kerajaan Demak. Selama berada di kawasan tersebut, Syekh Maulanam Ibrahim Maghribi telah menemukan sebuah sumber mata air yang hingga saat ini air yang masih dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dan aktivitas pertanian. Dari Boyolalu, Jawa Tengah, Tata Ramanta Ayus, Mabak. Akhir pekan telah tiba. Saatnya habiskan liburan dengan kegiatan menyenangkan. Nah, Indonesia Design District, PIK 2 Tanggerang, Banten. Hadirkan wahana bermain baru yang ramah bagi anak-anak, baik outdoor maupun indoor. Untuk yang outdoor, anak-anak bisa bermain aneka permainan seperti mobil-mobilan, lewati jembatan, perosotan, hingga trampolin. It's, wahana di dalam ruangan juga gak kalah seru loh. Apalagi konsepnya ala-ala angkasa gitu. Hmm, lucu kan? Di sini bisa bermain bola dan seluncuran sepuasnya. Anak-anak bisa memilih tingkatan main seluncurannya. Mulai dari 5 meter seperti seluncuran donat ini, hingga yang 10 meter seperti sliding warna-warni. Nah, ini yang paling menantang, memacu adrenalin. Naik flying fox atau jeep line. Tapi pakai pengaman dulu ya. Permainan ini pun didesain agar tetap aman digunakan anak-anak. Let's go! Melucur! Wah, lintasannya berkelok, cocok bagi anak-anak yang ingin melatih keberanian dan percaya diri mereka, serta menjadi sarana ekspresi anak. Yeay, pemirsa, ini seru banget. Tadi kita dari dalam, terus kita melintas sebentar, lihat area dari outdoor tanah yang di luar. Wow, ini seru banget ya pemirsa. Dan tentunya nih, bagi anak-anak, ini memacu adrenalin mereka. Menarik ya? Ada juga nih, ruangan untuk melatih sensorik anak, hingga ruangan warnai. untuk melatih keterampilan seni mereka. Wah, menarik kan? Nih, main apa aja? Main. Main playground. Main playground apa aja? Perosotan kah apa? Nggak tahu. Main apa-apa. Main apa-apa aja? Iya. Enak nggak? Senang nggak? Senang. Main perosotan. Terus? Nggak mainnya macem-macem. Macem-macemnya apa? Ada bola. Ada bola. Bola. Terus? Serosan. Terus? Main fox. Terus? Ada mainan donat. Seru. Happy. Happy. Kita untuk anak-anak bermain sambil belajar juga. Karena di sini kita juga ada beberapa permainan untuk di outdoor dan di indoornya juga gitu. Di indoornya juga kita ada bisa bermain Lego, bermain mewarnai atau 3D pen. Selain main seluncuran juga ada flying fox kalau kita sih tetap lebih untuk bermain sambil belajar juga gitu. Karena selain juga untuk mengasah motorik anak juga, untuk keberanian anak dan yang penting anak-anak juga happy. Untuk mencoba jajal wahana bermain edukatif ini, Anda perlu meroboh kocek mulai Rp168.000 hingga Rp188.000. Nah pemirsa ini seru banget loh bisa bermain sama anak kecil. Dan tentunya ini juga menjadi wahana yang menarik nih dan patut dicoba bagi orang tua bermain sepuasnya bersama anak kecil tanpa menggunakan gadget. Dari Tangerang, Banten, Stevian Isirait, Ilham Jarkasih, melaporkan. Pemirsa saatnya sudah makan siang nih dan saya pun akan mengajak Anda untuk menikmati bakmi culture yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Pantas seperti apa rasanya benar berikut liputannya untuk Anda. Anda yang suka menyusuri kota Bandung dan mencoba kuliner khas kota ini, bisa mencoba bakmi kekinian di kawasan pasar besi Kebun Siri. Di sini Anda bisa mencicipi pilihan mie lebar atau mie original yang diberi topping ayam bumbu taican yang gurih rasa bawang, topping daging brisket panggang, atau topping baso ikan. Untuk kuah minyak, hmm, gurih dan nikmat. Kuah pitung lamian salah satunya, paduan soto betawi dan bakmi khas Tiongkok. Jangan lupa, sambal malah untuk menambah selera. Kalau misalkan dari teksturnya memang mie-nya memang kenyal. Penasaran sama informasinya kan memang homemade ya, tapi yang lebih amazingnya itu adalah si Birisketnya kerasa banget. Beberapa kadang di tempat lain, si Birisket kan hanya sekedar nama doang, tapi ternyata di sini asapnya kerasa banget sih. Mantap. Meski berada di tengah pasar, tapi warung bakmi ini tetap jadi buruan pembeli lho. Apalagi bumbu yang dipakai hasil racikan sendiri. Dan mie-nya pun hasil buatan sendiri, atau homemade. Nah jadi konsep kita di sini itu lebih ke Chinese fusion food ya. Terus juga kita nyari lokasi yang cukup unik gitu. Kemain ke sini ya anggapan kita kayak main ke rumah temen gitu, ngobak mie sama keluarga gitu. Harganya juga terjangkau, mulai dari 23 ribu per porsi. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Sondiagung, Ayus, melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat kita beralih ke Bantul, Yogyakarta. Nah di sini ada bakso tetelan yang topinya ini melimpah banget. Dan tentunya menggoda dan cocok banget buat rekomendasi makan siang Anda. Seperti apa rasanya dan berikut liputannya untuk Anda. Ngebakso lagi yuk. Kali ini ada bakso tetelan daging sapi di Kasihan Bantul, Yogyakarta yang laris dan banyak diburu oleh penggemar bakso. Di warung bakso ini yang terkenal bakso uratnya. Selain berukuran besar, jika dibelah berisi potongan tetelan daging sapi dengan rasa bumbu rempah dan cukup pedas. Asiknya, pembeli masih bisa membesar tetelan tambahan sebagai topping. Kalau mau sekedar incip, sebaiknya hindari jam makan siang dan sore hari ya, karena antrian pembelinya cukup banyak. Saat ditanya rahasianya, pemilik mengaku sengaja membuat bakso dengan keposisi 80% daging dan 20% campuran tempung serta bumbu. Jadi dijamin dagingnya akan lebih terasa. Dan dalamnya tuh kayak ada tetelannya gitu, full tetelan. Bener-bener gak pelit banget tetelannya. Tetelannya full. Banding sih, jadi gak apa-apa antri lama yang penting enak kayak gini rasanya. Di gede, kalau jumbo, terus ada tetelannya juga banyak. Beda, rasanya, terus seri daging juga. Puas menyantap semakok bakso tetelan, waktunya menyegarkan temborokan dengan semakok esteler durian. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Soal harga, cukup adem di kantong. Karena satu korsi bakso tetelan di warung ini dijual mulai dari harga 14.000 rupiah saja. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ayus melaporkan. Masih soal bakso pemirsa. Sekarang saya pun akan mengajak Anda untuk menikmati hidangan bakso gepeng. Yang tentunya gurih sekali dengan kuah dan juga bumbu kaldunya yang begitu mengunggah selera. Dan cocok untuk dihidangkan bersama dengan keluarga maupun dengan kerabat Anda. Dari tampilannya, menu bakso gepeng kuah bening ini berbeda dengan sajian bakso kebanyakan. Meski terlihat sederhana, namun cita rasa menu bakso di jalan raya Transdioki Cilengsi, Kabupaten Bogor ini bisa diadu dengan menu bakso lain. Menurut bakso umumnya menggunakan mie kuning sebagai pendamping. Namun di warung ini justru menggunakan mie kwitau sebagai bahan campuran bakso. Selain beda tampilan, bahan racikan bumbu diklaim begitu khas sebagai warisan keluarga secara turun-temurun. Mulai dari bawang putih horeng, daun bawang, hingga tongcai atau sawi asin pengganti garam. Yang membedakan ini dagingnya lebih kerasa ya. Terus kuahnya juga lebih berkaldu gitu kan. Bawang putihnya enak deh pokoknya. Sambalnya juga dengan ekstra. Jeruk sonkitnya lebih segar jadinya. Cita rasa bakso gepeng ini begitu khas bagi para penikmat bakso. Apalagi disandingkan dengan sambal super pedas. Lahiran kedai ini mampu menjual 80 hingga 200 porsi dalam sehari. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, INews, melaporkan.